oke kembali lagi di channel sumber sukses masuk lagi semeton Honda Vario 150 ya tahun 2020 ini keluhan dari motornya ada tanda merah semeton di bagian speedo ini tanda merah menandakan air radiator semeton ya di air radiator sering bermasalah atau air ada air radiator itu cepat habis sekali ngisi langsung habis kali ngisi langsung habis nah ini kondisi mesinnya semeton bisa dilihat di bagian packing-packing masih ada sisa-sisa lem nah ini kemungkinan ini motornya sudah dibongkar ya semeton ya terlihat dari mesin banyak sekali silikon red ini nah di bagian water pump ini sudah dikasih lem kemudian di bagian pak kopak blok ya nah nih motor ini pernah turun mesin tapi nggak tahu padnya sudah diganti atau tidak ya seperti pak kopak blok atau shaker nah kita nggak tahu itu untuk keluhan motornya sementara ini agar sudah kalau asli semua dipakai nih nah dulu sementara untuk menghindari bocor semeton karena di bagian waterpumpnya sudah bocor Bang Geya jadi waterpump AC kalau di Honda Vario 125 150 itu sil mekanikalnya tidak ada semeton yang asli ya ini satu set digantinya diganti waterpump AC kemudian ini ini selang radiator sudah melar akibat overhead ini di lem semua nih semeton ini sudah dibuka pernah dibuka juga waterpumpnya ini Hai mungkinan isinya aja diganti pakai yang pasti yang biasa nggak mungkin yang yang asli kalau yang asli kan satu set ya Nah ini kenapa kita ganti semeton pertama sudah ada bocor ya begitu air radiator itu air radiator kita masukkan nah langsung ada remesan air radiator di bagian dan pembuangan di sini semeton ya di sini air radiatornya jatuh berarti itu menandakan sel mekanikannya bocor ini ventilasi untuk pembuangan air radiator agar tidak masuk ke dalam mesin sementara sel mekanikal bocor dari sini dia keluarnya ya nah kemudian yang kedua nih Bang J ya coba diputar Bang J untuk as kipas waterpumpnya bentar nah ini diputar lolos Bang J ya lolos ya kalau yang baru bagaimana Bang J agak keras ya agak berat ya agak berat ya sorry agak berat Tarnap ada pereh disana aja ya perehnya nekan ya pereh sama orangnya sama sel mekanikalnya itu nekan semeton ya nah untuk mempercepat waktu dan mempersingkat kita kerja ini mana orangnya juga woi parah ini nih semeton di lem semua nih orangnya nih semuanya dibongkar di lem balik pakai silikon red parah ini seharusnya diberikan gemuk sedikit semeton agar sel o-ringnya itu tidak cepat rusak ya atau robek ya makanya diberikan gemuk masuknya enak keluarnya enak gitu semeton kalau diberikan lem ini ini mengeras jadinya semeton ini masuknya bisa keluarnya susah ini karena dilem ya resiko barangnya bisa cepat rusak ya semeton ya ini Bang J ngantuk ini karena kita ngonten terus enak anginnya ini enak ya oke langsung saja kita pasang Bang J bersih bersihkan dulu nih Bang J terlihat seperti baru lagi o-ring kita ganti ganti ring sama o-ring termostatnya nah ini berbahaya nih termostatnya nih jangan sampai rusak itu semeton kalau itu rusak jangan pakai abal-abal banyak yang dilawan panas nah kalau o-ringnya diusahakan pakai yang asli ya karena kalau yang biasa nih melar deh semeton ya kalau yang asli itu beda ya biar gemuknya tidak mudah sobek biar gemuknya tidak mudah sobek biar gemuknya tidak mudah sobek satu bungkul satu bungkulIGCH Secote teh 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 proper begadang bro terbak нетθ tenkit lagi ya teh 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 maka merupakan Hai kan udang ada kita mix ya kita campur ini, satunya Honda satunya Yamaha karena Honda untuk di sel dermosatnya lagi kosong ini part Yamaha untuk bodohnya, ini sebetulnya 52S 12, 43, 9 strip 00 dan o-ring di mana itu Bang J yang satu itu J yang di pipanya ya pipa T nya ini o-ringnya ada dengan kode 12207 strip KWN strip 900 oke, langsung saja kita pasang, ini Bang J oke, lanjut lagi nih ton, jadinya kita bongkar bagian kop-block nya karena di bagian mesin nya itu seperti block, tankop itu sudah overhead makanya kita akan lakukan penyelepan untuk meratakan bagian kop dan block nya sebelumnya ini dia shaker nya sudah standar sudah perses ini sebentar kita lihat di keraknya ya ini bekas lem-lemen dari parking kop sama block nya ya dipakai silicon red ini salah teman-teman kalau park nya rusak harusnya diganti dengan yang baru ya agar tidak terjadi kebocoran seperti motor ini teman-teman karet kop nya juga ini sudah robek bahaya ini nanti bocor nya bisa meremes ke bagian mesin bagian depan ya ini karet kop namanya oke kita kerjakan dulu motornya sepatan nanti tunggu ya bagaimana hasilnya nonton terus video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel sumber tukar ini proses pemberjaan ruang clap nya sepatan agar kembali cinturong lagi ya menggunakan alat tuner dan sempatnya ini pak jaya bloknya masih di slap karena permukaannya sudah tidak rata pak jaya diakibatkan overhead nah ini lagi sedikit ya ini dari tadi pagi kita slap mohon kesabarannya ya pak jaya biar motornya kembali normal lagi bersabar pak terima kasih oke nah ini semuanya bisa dilihat sudah rata ya bagian blok dari varia 160 sudah kita slap sudah rata sudah kita cuci juga biar tidak ada oli sisa-sisa oli yang di bagian bloknya jadi kalau ada yang merembes bisa kita tahu nanti ya sebenarnya dimana bagian paknya yang merembes itu fungsinya atau agar memudahkan kita kalau ada yang bocor jadinya tahu ya dimana posisi bocornya harus setiap bongkar mesin itu harus dibersihkan harus dibersihkan bagian kop atau bloknya itu semuanya agar tidak ada oli di bagian mesin yang akan kita pasang nah setiap kita turun mesin atau service besar itu ada garansinya semuanya garansinya seperti jika ada kebocoran di bagian oli mesin dan yang lain-lain bisa langsung datang langsung ke bengkel sumber sukses tanpa perlu semuanya lagi mengandre ya langsung kita kerjakan oke ini sudah bersih di bagian bloknya sekarang menunggu di bagian kopnya lagi dicuci sama bang denjay oke oke lanjut sekarang kita pemasangan paking-pakingnya sebutan untuk paking-pakingnya kita masih menggunakan yang lama yang kita ganti bagian paking kopnya ya atau paking siliner overhead nah ini pak siliner head yang lama bisa dilihat semeton sudah hancur ini ya dikarenakan overhead ya semeton sudah sudah keliling nyari itu tidak ketemu-ketemu kita menggunakan paking trainer head yang merek kuboru ya semoga saja awet ya ini recommended katanya sama teman-teman dealer ya bisa dipakai yang ini sementara dulu semeton menunggu menunggu pak yang aslinya itu lama semeton sedangkan yang punya ingin cepat-cepat motornya jadi semeton karena ingin dipakai beraktivitas ya intinya air radiator tetap dikontrol semeton ya agar tidak overhead lagi kita pasang-pasang bagian block jangan lupa bangji diputar-putar bagian magnetnya agar blocknya masuk jangan lupa cek titik topnya bangji nah mantep ini sudah masuk ya oke sekarang kita akan pasang bagian copnya sementon paknya tidak diberi limb lagi ya karena bagi cylinder headnya baru sementon ya makasih ini bisa salin yang kemarin ini ada masih sedikit sedikit nanti kita bersih-bersihin jangan lupa baut mur dan lain-lain teman-temannya jangan lupa dipasang biar sementon tidak menunggu lama kita pasang-pasang dulu sementon ya nanti hasilnya seperti apa jangan kemana-mana sementon pantangin terus channel sumber sukses oke sementon mesinnya sudah kita pasang bagian packnya aman-aman saja sementon jadi tidak ada kendala ada yang bocor aman sementon tidak ada ya sekarang kita pasang bagian cover-cover body dan yang lain oke aman tidak ada yang bocor sementon ini kita sudah hidupkan motornya kurang lebih selama 30 menit aman-aman saja kita cek air radiator juga aman tidak ada yang bocor untuk indikator mil di speedo radiator sudah hilang ya sensor panasnya tidak menyala lagi karena sirkulasi dari air radiator bekerja di dalam mesin sementon sebagai peningin aman sekarang kita rakit-rakit dan info pada yang punya agar motornya segera diambil oke itu info nya sedikit sementon ya sama teman-teman mekanik juga kalau bisa sudah membongkar mesin jangan dilem lem pas nya sementon lebih baik diganti jangan dilem apalagi pak kop di bagian vario 150 125 itu menggunakan air radiator ya resikonya berbahaya kalau dilet ya oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe channel sumber sukses terima kasih terima